Halo teman-teman, kami HiFive Selamat datang kembali di Youtubenya HiFive Dan kali ini akan ada sesi video dari HAJAR HiFive belajar Karena ngobrol adalah belajar Dan sekarang kita dapat kesempatan yang sangat baik Bisa belajar, bisa ngobrol sama Mas Yoris Sebastian Mas Yoris makasih kesempatannya ya Makasih banyak Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol biar bisa belajar Dapet ilmu, boleh kita bagikan sama-sama ke teman-teman yang ada di rumah Mas Yoris, ceritain perjalanan karirnya Mas Yoris dari awal sampai hari ini Oke, coba di pendek-pendek ini Banyak juga Jadi saya tuh tipe orang yang dari SMA Yang lain masih belajar main-main Ya saya belajar main-main juga, tapi saya udah jadi 1 tahun majalah AI Jadi kebetulan Waktu itu majalah AI Di era saya dulu, era yang dilan 1990 itu Istilahnya megang banget lah gitu ya Dan buat saya sebenarnya simple aja Saya dulu baca majalah AI terus Saking seringnya, saking sukanya Tau-tau ada kesempatan Kenalan sama mereka dan akhirnya saya menjadi wartawan Freelance Karena gak bisa jadi karanya tetap Karena di AI waktu itu harus wartawannya harus absen Sementara saya masih duduk di bangku SMA Singkat cerita, lumayan lah Senang bisa ketemu Bojovi Bisa ketemu macam-macam lah gitu ya Hampir semua, dan zaman itu Kayaknya Indonesia tuh masih jadi kayak Titik yang paling sering untuk artis-artis luar itu Konser Promo performance Konser masih sedikit karena mungkin dulu daya beli konsernya Kita belum ngejar Tapi konser-konser ada, tapi yang paling banyak itu adalah Promo performance Zaman dulu kan masih jualan CD Jadi mereka bener-bener datang ke Indonesia buat promo Dan sebagai salah satu wartawan majalah AI Ya beruntung bisa ketemu macam-macam gitu kan Nah singkat cerita Saya Diundang juga datang ke pembukaan Hatro Cafe Nah mirip nih Hatro Cafe juga itu Saya pernah tulis di majalah AI Saya sering mencari tahu tentang Brand ini kayaknya suruh Hatro Cafe Terus buka ke Jakarta saya liput Saya jadi Fotografer Freelance nya dia, jadi setiap kali ada artis Datang ke Hatro Cafe Saya motret, jaman dulu tuh kita motret Terus suruh ngasih album Sama ada negatifnya gitu Album foto Itu tahun berapa? Itu tahun 90an Jadi itu udah mulai kuliah Di Atma Jaya Terus kuliah sambil kerja Lagi-lagi karena di high kan gak boleh Gak boleh jadi karya tetap Karena gak bisa absen Nah di Hatro Cafe itu Gara-gara saya sering motretin mereka Termasuk salah satunya Pas lagi Bon Jovi promo performance Di Jakarta Karena saya punya akses gitu ya Berhari-hari sama Bon Jovi Saya nanya sama dia Eh John, lu kayaknya suka banget musik Emang ada musisi gak suka musik? Ada Musisi yang kalau breaknya itu istirahat Kalau Bon Jovi itu setiap kali dia break Itu dia main gitar Ya Terus gue bilang Lu kan seneng banget musik Kenapa lu gak manggung di depan fans lu Pasti ya tiap hari itu fans lu Nyari lu 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 Dan lu suka main musik Kenapa gak lu main aja akustik Dimana? Di Hatro Cafe Wah lu orang Hatro bukan Tapi gue bisa panggil GM nya gitu kan Karena buat sekelas Bon Jovi Pasti GM nya mau dateng Dan juga GM nya orang Amerika juga Betul Amerika sama Amerika Ketemu Akhirnya Oke gue manggung di Hatro Cafe Gitu loh Nah itu Banyak drama-dramanya juga Tapi intinya abis itu si GM nya bilang Yoris Lu kenapa gak jualin Hatro Cafe aja Terus lu bilang gue masih kuliah Enggak kalau di American Company Lu gak harus Nine to five Yang penting kerjaan lu beres Lu kasih jadwal kuliah Lu ambil jadwal kuliah Yang SKS nya paling sedikit Dalam satu semester Bisa Nah akhirnya gue jadi karyawan Hatro Cafe Itu juga saya panjang Tujuh tahun perjalanan Akhirnya di umusnya 26 46 mulainya cepat Di umur 19 tahun Sudah mulai kerja di Hatro Cafe 19 tahun mah 19 tahun Kejadian yang pas si Bon Jovi Itu pas 19 tahun Nah karena 19 tahun udah mulai Jadi 26 itu kan sebenernya udah cukup lama ya Kayak 7 tahun gitu ya Aku kerja di Hatro Cafe Kebetulan gue dipromot jadi GM Wow Gitu loh Wow Jadi kerjaan muda pasti Iya kebetulan termudah di Asia Pasifik Tapi di Amerika ada yang umurnya 25 Jadi Mas Yoris pada saat itu adalah GM termuda di Asia Pasifik Pasifik gitu loh Dan salah satunya gara-gara Tadi kan saya masuk Hatrock 6 musib Dan juga mungkin saya jadi GM Hatrock itu gara-gara Saya bikin satu program yang cukup legendaris waktu itu adalah Alec Mandel Ini I like Monday I like Monday Jadi yang tau yang tua-tua Jadi Jangan dulu orang hari Senin stress ya maksudnya Cuma karena Mas Yoris Orang hari Senin Iya jadi masih fun ya Maksudnya nggak saya ngeliatin gitu kan Orang kayaknya sebel ke Ketemang sebel ini Terus hari Senin kan karena Sabtu Mingunya libur Jadi kerjaan numpuk Nah kerjaan numpuk kan pulangnya lebih lama Nah saya bikin acara tuh Alec Mandel jam 9 Jadi sebenernya lu pulang agak lembur Kan daripada lu sebel lu langsung ke Hatrock Cafe deh gitu loh Dan jaman itu artis musik Indonesia tuh jarang sekali bisa konser bungal Sebenernya saya punya peluang itu kan bukan hanya Senin ya Karena saya ngeliat gua bahwa Jaman dulu tuh mungkin nggak sampai 5 artis yang udah konser bungal Gitu loh jadi Sebenernya artis Indonesia banyak kan gitu loh Yang maksudnya artis sudah 2 album lah Saya waktu itu standarin bahwa Alec Mandel minimum dia harus udah punya 2 album Artinya albumnya tuh sudah dicetak lagi gitu kan Ada album berikutnya Nah akhirnya kan meledak gitu Karena itu jadi akhirnya jadi kayak stepping stone Buat artis-artis Indonesia belajar konser bungal 1 jam atau 1,5 jam Oh wow Wow Nah itu baru sampai Hatrock sih Banyak lah terobosan-terobosan sampai akhirnya Saya bikin Memberanikan diri Saya ngerasa itu kayak kuliah saya udah cukup Udah tamat di MRA Group Saya keluar mendirikan perusahaan saya sendiri namanya OMG Consulting OMG Consulting Jadi perusahaan yang jualan ide Gitu loh Yang dijual tuh hanya ide gitu kan Nah so far sekarang udah 11 tahun Udah ada OMG Consulting Kita juga ada Blog Blatter yang ngurusin film Terus ada David Jampis yang seminar workshop Dan bayi saya yang paling kecil yang di sebelah itu adalah Vince Bigu Operisasi digital Terbentuk podcast Sehingga inspirasi Bisa terbagi lebih banyak Yang di dalamnya ada Hi-Fi juga ya mas ya Hahaha Oke Teren banget lah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa